Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya anak-anak usmanya Hari ini Mr. akan melanjutkan materi GIM atau GIMP atau GNU Image Manipulation Program ya ini adalah aplikasi seperti Adobe Photoshop oke nah kali ini Mr. akan mengajari kalian cara mengubah color atau mengubah warna pada foto nah silahkan nanti disimak dipelajari bersama-sama menggunakan laptop kalian sendiri dan komputer kalian sendiri baik kita lanjut ke praktek bersama-sama bersama Mr. Bonar semuanya silahkan buka aplikasi GIMP kalian yang sudah di download ya ini adalah aplikasi GIM tampilannya seperti ini nah hari ini kita akan mempelajari cara merubah warna ya merubah warna pada foto sebelumnya silahkan kalian download foto terserah ya gambar foto atau nah selanjutnya kita akan memasukkan foto nah Mr. sudah mendownload foto pertama kalian buka atau menuju ke menu bar disini ada tulisannya file ya klik file ya klik file lalu open disini ada open silahkan klik open nah tampilannya seperti ini nah silahkan cari dimana letak foto yang sudah kalian download biasanya di folder download ya foto silahkan diberi tulisan nah Mr. akan mencari foto Mr. di sini lalu di folder download nah setelah itu Mr. akan mencarinya karena disini banyak sekali file-nya Mr. akan mencari foto Mr. yang tadi sudah download tulisannya adalah foto tupai nah sudah ketemu nah otomatis dia akan tampil disini ya sudah ada foto tupai nah lalu setelah itu kita akan merubah warna-warna pada foto tupai ya merubah warna pada foto tupai menggunakan menu color ya lalu silahkan yang pertama kita akan mengatur kecerahan warna pada foto menggunakan exposure nah disini silahkan di klik nah ini adalah menunya menu exposure kita akan merubah warnanya menjadi terang merubah warna menjadi terang silahkan klik exposure disini nah seperti ini nah jika tidak ada perubahan biasanya disini ada preview nah jika tidak ada perubahan disini di klik ya nah kita perubah-rubah seperti ini dia tidak berubah karena belum di preview kalau mau langsung berubah silahkan di klik preview nya ya nah ini warna warna kecerahannya mister cerahkan atau digelapkan kalau digelapkan tidak terlihat ya mister cerahkan saja disini nah setelah itu klik ok setelah itu kita akan merubah warna merubah warna pada tupai kulit tupai ya nah selanjutnya kita akan merubah warna ini menjadi warna tajam ya bisa menjadi hitam putih bisa menjadi warna tajam ya terlihat nanti warnanya menggunakan menu yang menamanya saturation ya disini ada tulisannya saturation nah ini untuk menajamkan warna ya bisa dirubah menjadi hitam putih dengan menggunakan saturation nah kalau mau hitam putih silahkan ini ditarik paling bawah klik tarik paling bawah ini akan berubah menjadi hitam putih ya jika ingin warnanya lebih tajam lagi silahkan digeser dan ini tidak bisa ya ini lebih tajam lagi nah seperti ini nah setelah itu kita akan merubah warna dasar kulit ini kuning ya ini kita ubah menjadi ungu atau menjadi yang lain misalnya akan contohkan menggunakan menu who saturation disini ya silahkan klik who saturation nah disini dasarnya adalah kuning maka kita cari warna kuning disini nah ini adalah warna kuning kita ubah warna warnanya seperti ini misalnya akan merubah menjadi agak ungu nah seperti ini lalu kita cari ini dasarnya adalah merah ya merah sedikit coba kita menggunakan merah ini nah kita ubah ya biar sama-sama menjadi ungu seperti ini oke ya sudah cukup baik dan anakku semuanya itu tadi adalah materi yang sudah disampaikan Mr. Bonar tentang coloring pada aplikasi gym nah itu tadi adalah materi coloring yang biasa digunakan untuk merubah merubah warna pada foto baik itu dulu yang bisa disampaikan Mr. Bonar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.